Kamu mau proses diet kamu lebih cepat? Ingin mencapai fitness goal kamu lebih cepat? Simak tips berikut ini Hai moms, balik lagi ke fitmoms.id dan di share ini di playlist 30 informasi yang akan aku share berdasarkan pengalaman aku setelah terjun ke fitness sejak 8 tahun yang lalu kalau kamu belum mengikuti video atau informasi sebelumnya langsung aja cek linknya di bawah dan langsung aja kita mulai ke tips yang kedua kurangin makanan yang diproses jadi ini kurang lebih sama seperti tips yang sebelumnya juga udah aku share utamakan atau fokus ke real food dan kurangin makanan yang diproses biasanya makanan-makanan yang diproses ini tinggi kalori contoh ayam kalau kita prosesnya seminimal mungkin direbus terus dikasih sambal atau di pepes atau dengan diolah seperunya saja ditumis, kasih sayuran, dipanggang gitu ya dibanding dengan ayam dibalurin tepung terus digoreng di minyak yang banyak pastinya kalorinya akan naik atau kalorinya akan jauh lebih tinggi jadi semakin kita fokus ke makanan-makanan yang minimal proses semakin baik pula kualitas makanannya kita makanan-makanan yang diproses ini juga biasanya lebih tinggi gula, lebih tinggi lemak, lebih tinggi minyak dimana gula, minyak, lemak ini atau kayak santan adalah makanan-makanan yang tinggi kalori tentu makanan ini gak semuanya buruk lemak yang baik tentu saja baik untuk tubuh kita lemak yang baik ini bisa dari avokado, olive oil, santan gitu tapi kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan tentu kita akan ada di surplus kalori dimana kita lebih mengkonsumsi banyak kalori dibanding kalori yang kita keluarkan jadi kita gak mau kalau kita sedang berusaha pengen turun bebek lain hal, kalau kita lagi mau menaikin bebek tentu saja kita bisa mengkonsumsi lebih banyak kalori dibanding kalori yang kita keluarkan tapi gak hanya asal tinggi kalori aja tetap harus diutamakan makanan yang diproses seminimal mungkin karena dengan fokus ke makanan yang diproses seminimal mungkin lebih tinggi pula kandungan nutrisi yang ada di makanan tersebut sebagai contoh, kalau nih misalnya kita konsumsi buah-buahan buah-buahan ini aja udah ada gulanya ya gula yang alami di kandungan buah dan kita dengan Indonesian yang kaya banget dengan aneka cemilannya, street foodnya bisa mengolah buah-buahan ini dibuat jadi sok buah yang tadinya mungkin semangkok buah kalau kita potong buahnya aja kita variasiin gitu ya bisa ada apel, anggur, atau apa ajalah buah yang ada atau yang kita punya semangkok mungkin kalorinya hanya di 200 atau 300 kalori tapi saat kita proses, kita olah, kita tambah sirup kita tambah santan atau susu kental manis kita tambah lagi pewarna atau penambah rasa aneka lainnya ditambah lagi dengan topping keju atau topping susu coklat gitu ya yang tadinya kalau pure buah aja cuma kalori 200-300 itu bisa jadi kalori 400-500 kalori per mangkoknya jadi kita nggak perlu mengkonsumsi kalori yang berlebihan kalau yang kita butuhkan aja udah cukup atau udah ada di makanan yang tadi sesimpel mungkin tak harus diproses atau ditambahin yang macem-macem dengan alasan yang tadi sudah aku sebutkan makanan tersebut dipenuhi dengan nutrisi-nutrisi penting jadi kalau kita konsumsi yang diproses tinggi kalori itu bisa 20-30 persennya hanya kalori kosong atau nggak ada nutrisinya kayak gula misalnya kalau kita konsumsi makanan yang tinggi gula ini gulanya memang ada kalorinya gitu tapi nutrisinya nol jadi kita nggak mau makanan kita ini dipenuhi dengan kalori kosong atau nutrisinya atau sedikit nutrisi jadi pastikan kamu fokus ke makanan-makanan yang diolah seminimal mungkin itu dia tips yang bisa aku share kali ini semoga bermanfaat dan kalau kamu mau mengikuti seri ini atau playlist ini kamu boleh cek linknya di bawah akan ada 30 informasi yang bermanfaat dan bisa kamu aplikasikan atau bisa kamu praktekkan di fitness journey-nya kamu semoga video ini bermanfaat kamu boleh share ke teman kamu atau share ke sosial media kamu dan kalau kamu ada pertanyaan atau masukan lainnya silahkan langsung aja di kolom komentar thank you for watching dan sampai ketemu di video yang akan datang bye selamat menikmati